Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Yus Kali ini saya ingin berbagi video tutorial Membuat aplikasi penjualan atau aplikasi pertopuan Menggunakan Microsoft Access 2010 Video ini sangat cocok bagi anda yang ingin membangun usaha pertopuan Oleh karena itu silahkan tonton terus video ini sampai dengan habis Dan bagi anda yang membutuhkan kode program dari video tutorial ini Silahkan kirimkan email ke ahmad.moblis2017.gmail.com Pada pembahasan video ini anda dijelaskan Mulai dari awal mengenal Microsoft Access 2010 Kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah table-table Yang diputuhkan pada aplikasi penjualan Dilanjutkan lagi membuat sebuah query Untuk menggunakan beberapa table Kemudian dilanjutkan membuat sebuah mock Input data transaksi penjualan Sampai dengan membuat sebuah laporan Dan terakhir ditutup dengan membuat sebuah menu utama Menggunakan macro Access 2010 Oleh karena itu tonton terus videonya sampai habis Jangan lupa Bagi anda yang membutuhkan kode program Silahkan kirimkan email ke ahmad.moblis2017.gmail.com Selamat menonton Adalah membuat form kelompok Untuk membuat form kelompok Kita buat terlebih dahulu Table kelompok Atau biasa disebut group Oke mungkin lebih enaknya kita membuat table group Cara membuatnya anda klik tab create Kemudian pilih table design pada group table Klik Nah sehingga ditampilkan table 1 design Nah sekarang anda masukkan pada field name Yaitu group Enter Pada data tipenya Sudah benar Text Namun pada field size ukurannya Anda rubah menjadi 4 saja Sehingga hanya mengisi Boleh mengisi 4 karakter saja Kemudian Pada baris kedua Ada isi field name Keterangan Keterangan Enter Pada data tipenya Sudah benar Text Hanya saja pada file size nya Terlalu panjang Kita ganti saja menjadi 50 Oke Nah Agar kode group Yang diisi nanti Tidak boleh double Maka kita akan Beri Primary key Dan nantinya Primary key ini Berfungsi untuk Merelasikan Antara table Group Dengan Table master Karena nanti Pada table master Kita akan mengambil Salah satu nilai Pada table group Untuk memberi Primary key Anda tinggal Klik Klik pada Field name group Udah tanda panah Buah Kemudian Klik Primary key Pada Group tools Sehingga disini Ada tampil Gambar kunci Atau anda bisa Pilih juga Tinggal klik Kanan pada Field name group Kemudian pilih Primary key Oke Jika sudah berhasil Sekarang simpan Tabel satu Dengan cara Tinggal klik Tombol save Di Klik custom Ya Kemudian Anda ganti Pada table name Eh pada table name Table satu Menjadi TBL Group Jika sudah Anda klik tombol Oke Nah Sehingga Table satu Berubah menjadi TBL group Untuk itu Langsung saja kita tutup Tinggal klik Tombol close Table group Setelah anda berhasil Membuat table Maka kita akan membuat Form group Caranya sama Anda tinggal klik Menut Tab create Kemudian Pilih Form design Pada Group form Nah Sekarang Kita tentukan Data source Yang harus kita ambil Adalah Dari table Group Caranya Anda Perhatikan pada Jendela property set Klik Tab data Kemudian pada baris record source Anda ganti Menjadi TBL group Setelah berhasil Data source nya Dari table group Kita akan tampilkan Feed Yang terdapat pada Table group Dengan cara Klik Add accessing field Pada Group tool Sehingga Ditampilkan Field name Pada table group Anda klik Feed group Kemudian Tekan Shift pada keyboard Anda klik Kembali Pada feed Keterangan Sehingga Kedua feed tersebut Terblok Jika sudah Anda klik Pada group Kemudian Tarik Dan lepaskan Di Dalam Kolom detail Kolom detail Di form 1 Sehingga Hasilnya Begini Kemudian Sekarang Anda atur Lebarnya Posisinya Oke Plug Jika sudah Klik Klik Tomal Di Luar Kita atur Kemudian Disini Adalah Kita tambah Keterangan Kode Group Keterangan Sudah Benar Oke Tutup Panjang Kita Atur Panjang Lebarnya Kemudian Untuk Yang sebelah Kiri Kita tarik Kembali Nah Setelah Anda Menyusun Feed Dan Textbox Pada Table Group Anda Bisa Langsung Membuat Tombol Untuk Menginput Menyimpan Isi pada Table Group Caranya Anda langsung Klik Tombol Button Pada Group Control Kemudian Anda letakkan Di bawah Keterangan Klik Nah Pada Konfirmasi Comment Button Wizard Karena Kita tidak Akan Membuat Apa Button Atau Tombol Sesuai Dengan Yang Disediakan Oleh Microsoft Access Maka Kita Kesel Saja Kemudian Sekarang Kita Klik Lagi Property Set Pada Group Tool Untuk Mengaktifkan Jendela Property Set Kemudian Anda Klik Tab All Pada Name Anda Ganti Comment 2 Menjadi Baru Kemudian Anda Klik Pada Baris Caption Ganti Menjadi N Baru Kemudian Pada Picture Action Biasa Anda Pilih Right Untuk Membuat Picture Atau Gambarnya Anda Klik Pada Baris Picture Kemudian Klik Tombol Titik Titik 3 Nah Untuk Baris Baru Kita Pilih Sini Go To New Anda Tinggal Ketik Go G Kemudian Anda Cari Sesuai Dengan Kebutuhan Anda Go To New Nah Seperti Ini Jika Sudah Klik Tombol OK Maka Ditampilkan Icon Berupa Tulisan Baru Kemudian Setelah Berhasil Membuat Buton Baru Kita Akan Membuat Buton Keluar Karena Hanya Ada Dua Buton Caranya Tinggal Copy Paste Saja Seperti Biasa Untuk Mempermudah Anda Tinggal Klik Tap Home Kemudian Pilih Copy Kemudian Klik Paste Sehingga Menjadi Dua Buah Buton Sekarang Pada Buton Yang Kedua Untuk Name Anda Ganti Menjadi Keluar Kemudian Pada Capsan Anda Ganti Keluar Sekarang Pada Baris Picture Ya Anda Klik Tombol Titik Tiga Dan Cari Untuk Picture Keluar Yaitu Exit Exit Pilihan Exit Doorway Klik Tombol OK Sehingga Ditampilkan Icon Exit Keluar Kemudian Anda Bisa Menarik Untuk Meluruskan Setelah Anda Berhasil Membuat Dua Buah Buton Langkah Selanjutnya Kita Akan Memberi Kode Program Pada Masing Masing Buton Caranya Sama Anda Tinggal Klik Pertama Kita Mengisi Buton Baru Kemudian Pada Jendela Property Set Anda Klik Tab Event Pada Baris On Click Anda Klik Tombol Titik Titik 3 Kemudian Klik Tombol Pilih Kode Builder Dan Klik Tombol OK Sehingga Tampil Jendela Microsoft Visual Basic For Application Untuk Kode Pada Tombol Baru Anda Tinggal Ketikan Do CMD Titi Go To Record Komah Komah AC New Rec Artinya Untuk Membuat Record Baru Kemudian Di bawahnya Mi Group Titik Set For Please Kemudian Pada Bersibuannya Lagi Ketikan Kode Mi Rift Press Artinya Saya kasih Artinya Atau Tujuannya Tujuannya Untuk Membuat Record Baru Sini Mengkosongkan Kosongkan Home Jika Sudah Kita Fokuskan Kursor Pada Text Group Nah Berikut Tujuannya Refresh Artinya Update Update Refresh Artinya Update Atau Perbaiki Data Yang Baru Oke Berikut Pengertian Kode Program Di Atas Nah Sekarang Kita Akan Memberikan Kode Program Pada Tombol Keluar Anda Tinggal Klik Pada Baru Klik Tanda Panah Di Baru Kemudian Pilih Keluar Pada Keluar Kode Program Cukup Do CMD Titik Class Tujuannya Ketika Tombol Keluar Di Klik Maka Langsung Tutup Form Ini Oke Bagit Pengertian Do CMD Close Oke Jika Sudah Kode Program Kita Isi Kita Tutup Tinggal Klik File Pilih Close And Return Kembali Ke Form 1 Nah Agar Di Bawahnya Bisa Anda Isi Yaitu Data Atau Record Yang Baru Saja Anda Masukkan Caranya Kita Buat Subform Untuk Melihat Data Baru Yang Baru Saja Anda Masukkan Pada Form Group Nantinya Caranya Anda Tinggal Klik Tab Create Lagi Oh Maaf Klik Tab Design Kemudian Kita Cari Yang Namanya Sub Form Kita Membuat Sub Form Sub Form Atau Sub Repot Anda Klik Sub Form Atau Sub Repot Kemudian Anda Letakkan Di Bawahnya Di Lurusnya Keterangan Klik Tunggu Beberapa Saat Nah Kemudian Anda Pilih Use Assisting Table And Query Yang Ingin Membuat Table And Query Yang Sudah Anda Buat Sebelumnya Tinggal Klik Tombol Next Nah Disini Anda Pilih Pada You can Choose Feed from Untuk Pilih Table Group Sudah Benar Sekarang Anda Pindahkan Feed name Pada I Follow Feed Ke Dalam Selected Feed Dengan Cara Untuk Memindahkan Semuanya Anda Tinggal Klik Tombol Panah Yang Ada Dua Ya Sehingga Pindah Semuanya Kemudian Jika Sudah Klik Tombol Next Di Atas Disini Dikonfirmasi Apakah Akan Ada Link Atau Hubungan Antara Form Satu Nantinya Dengan Subform Kita Pilih Yang Non Saja Kemudian Kita Klik Tombol Next Lanjutkan Dan Terakhir Klik Tombol Finish Nah Sehingga Kita Sudah Bisa Membuat Home Group Ya Sekarang Untuk Memperkecil Kita Hapus Pada Table Group Karena Kita Tidak Perlukan Atur Atau Tarik Ukuran Panjang Lebarnya Sesuaikan Dengan Ya Kemudian Disini Sudah Anda Bisa Ganti Disini Kode Kode Group Dan AC Bawahnya Keterangan Sudah Benar Sekarang Boleh Anda Tarik Tetap Memperapat Terus Kemudian Kita Atur Untuk Jendela Properties Pada Form Anda Klik Kotak Pengaris Bar Pada Form Sekarang Jendela Properties Anda Tarik Agak Lebih Lebar Sekarang Posisinya Sudah Pada Form Kita Pilih Form Kemudian Klik Tab All Sekarang Kita Akan Melakukan Pengaturan Pada Pop Up Anda Ganti Menjadi Yes Pada Baris Pop Up Kemudian Kita Lanjutkan Pada Baris Auto Center Anda Ganti Menjadi Yes Langkat Pada Baris Fit To Screen Anda Ganti Menjadi No Pada Baris Port Style Anda Ganti Menjadi Din Pada Record Selector Anda Ganti Menjadi No Pada Baris Navigating Button Anda Ganti Menjadi No Kemudian Lanjutkan Kepada Scroll Ball Anda Ganti Menjadi Ninder Close Button Anda Ganti Menjadi No Oke Berikut Semua Sudah Anda Ganti Propheks Nah Yang terakhir Mungkin Kita Ada Yang Lupa Itu Kita Akan Membuat Logo Untuk Kelompok Barang Bisa Ya Anda Tinggal Klik Tab Menu Design Kemudian Pilih Logo Pada Group Header Dan Voter Kita Akan Tentukan Logonya Ada Di Kumpulan Icon Untuk Kelompok Barang Misalkan Kita Pilih Pada Nomor Oke Kita Pilih Barang Kelompok Barang Kemudian Klik Tombol Oke Nah Pada Disamping Kanan Logo Anda Langsung Klik Lagi Kemudian Ketikan Disini Group Group Barang Seperti Biasa Anda Bisa Mengganti Ukurannya Ukuran Hurufnya Klik Tab Home Kemudian Untuk 11 Ganti Menjadi 14 Kemudian Kita Bawa Tebalkan Book Tulisannya Hitam Dan Backgroundnya Anda Klik Di Luar Untuk Background Seperti Biasa Kita Ganti Menjadi Ijo Backgroundnya Sedangkan Di Bawah Backgroundnya Pada Kolom Detail Anda Klik Kolom Detail Backgroundnya Kita Ganti Menjadi Beraga Nah Sekarang Anda Ganti Lagi Untuk Warna Background Pada Tombol Baru Dan Tombol Keluar Klik Menutap Format Kemudian Pilih Quick Style Kita Pilih Yang ABC Paling Bawah Kemudian Pada Ceknya Kita Ganti Jadi Snap Single Kemudian Anda Tarik Lebih Besar Nah Sekarang Untuk Tulisannya Anda Bisa Ganti Menjadi Hitam Tulisan Anda Bisa Mengganti Hitam Untuk Lebihnya Di Fouter Anda Tarik Lagi Atur Sehingga Merata Untuk Tulisan Group Dan Keterangan Jangan Lupa Kita Ganti Hitam Juga Hit Anda Perhatikan Jika Sudah Semua Anda Atur Sedemikian Rupa Sekarang Kita Simpan Dengan Klik Tombol Save Pada Quick Masuk Toolbar Ganti Form 1 Menjadi FRM Group Sudah Klik Tombol OK Nah Sekarang Anda Bisa Menjalankan Form Group Pada Tab Menu Tab Home Kemudian Pilih View Klik Form View Sehingga Pada Form Group Dijalankan Sekarang Untuk Membuat Group Baru Anda Tinggal Klik Tombol Baru Sehingga Posisi Cursor Langsung Di Kode Group Misalkan Kodenya 10 Keterangan Misalkan Disini Makanan Ringan Sudah Klik Tombol Baru Sehingga Makanan Ringan Akan Tampil Pada Sub-Form Di Bawah Untuk Di Sub-Form Bawah Anda Bisa Tarik Sesuaikan Lebarnya Kode Group Keterangannya Bisa Anda Tarik Kembali Nah Kan Disini Group Yang Kedua Yaitu 20 Keterangan Minuman Dan Klik Tombol Baru Sehingga Minuman Minuman Dan Pertambah Begitu Untuk Group Group Selanjutnya Anda Buat Sendiri Sesuai Dengan Group Yang Ada Di Toko Anda Sudah Klik Tombol Baru Nah Setelah Berhasil Anda Membuat Dan Mengisi Group Barang Maka Kita Tutup Dengan Klik Tombol Keluar Jika Ada Konfirmasi Save Change To The Following Object Karena Anda Tadi Sudah Membuat Perubahan Yaitu Menambahkan TBL Group Subform Anda Jawab Yes Saja Sampai Disini Anda Sudah Berhasil Membuat Form Group Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Bagi Anda Yang Butuh Kode Program Dari Video Tutorial Tersebut Silahkan Email Ke Ahmad Makhlis 2017 App Gmail Dotcom Jangan Lupa Klik Subscribe Dan Lanjut Untuk Mengikuti Video Terbaru Dari Saya Mudah Mudahan Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh